Pertama kali mengungkapkan sesuatu ke Leslie itu kapan? Mengungkapkan sesuatu apa nih? Mengungkapkan nyadain cinta Enggak, aku gak pernah Oh belum? Enggak pernah, belum Enggak pernah, jadi yang Enggak pernah, jadi kebales terlihat yang boleh Iya Iya Eh, 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 eh Bentar, bentar Ruben gak boleh marah Apa sih? Ruben gak boleh marah sama mereka bertiga Ini mereka bertiga itu mewakili kita Ini lu, ini gua, dihidupi Duduk, duduk Lu, lu meluk-eluk sambil dikena covid dulu ya, gara-gara nih ya Duduk, duduk Tidak, padahal ngapa-ngapain duduk Iya Tidak, berapa-ngapain duduk Tidak, berapa-ngapain Ini, ini namanya Astaga Ada nyamuk Tidak, berapa-ngapain ada nyamuk Jadi bayi yang mau turun perangkat ini Enggak usah, enggak usah Enggak Bentar, dia bilang ini Dia bilang ini Terus nyamuknya mati Diambil, dibuang loh Oh iya, dia disiplin memang Jadi gini Jadi bayi mau foto dong Bayi belum bisa ngomong, jangan alasan Jangan alasan Jangan alasan Oke Akhirnya Bilar datang ke Brony Tapi kan Bilar udah biasa nge-host kan Iya 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 Tapi ya Karena Bilar kan nama aku sumuran Tapi aku lebih tua setahun sama Bilar Tapi Tapi kalau benar memang sumuran sih Sumuran bapak saya Jangan lucu kan Jangan lucu kan Yaudah dia aja Yaudah dia aja Oh Ayo jadi nggak datang hari ini Oh jadi Bilar kamu gantiin Ayo hari ini ya Iya Oke Reguler apa sekali dong Reguler Reguler aja Reguler, nggak ada masalah Reguler aja ya Hei, nanti kita potong-potong honor buat dia aja Iya, 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 nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Penting ada penyegaran, oh malam Bilar, Bilar Pokoknya kalau Bilar mau di Brony Bilar duduk di bangku-aku aja Aku dibawa, nggak apa-apa Aku dibawa Ngapain, nggak ada seorang bilang kreatif Ngapain dong Kamera dong Tapi party hari ini tumpen-tumpenin mandi loh, mah Iya, tumpen banget Jadi wangi banget party Ini Kalau ini kebetulan anaknya, anak lighting Yang lagi nemenin Yang lagi nemenin Tidak kerja Ini ya Oke Untuk judul hari ini Apa sih Bilar nge-host Brony Coba siapa dong penonton Brony Hai manis Siapannya gitu Brony Hai manis Kembali lagi di obron Ini aja ya Ini Wait, wait, wait Awas lo ya Awas lo ya Coba deh Manis Manis Kita mau panggil bintang tamu nih Siapa yang kira-kira coba Manis Kita mau panggil bintang tamu nih Wendi Wendi Ya, tapi tadi gue jujur ya Tadi kan si Oma lagi disitu Pas dia masuk ke studio Lo tau gak bunyinya gimana 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 Aling-aling-aling Aling-aling 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 Ini apa sih Tidak sorry Tidak sorry Bilar nih teman-teman aku Aku lucu Iya Iya Kalau gue mah Hari ini karakter gue mau lembut Apa Gue mau lembut kalem Kayak Lesti Iya Dia mah ademen nama yang Wak-wakan Kakak mah bukan Lesti Apa Let's go Itu anggap the box ya Oma Itu namanya lucu seponan Wendi Lusana Oke Judul ya Judul ya Coba ya Judul hari ini Judulnya adalah Baca aja Jangan di skip Pokoknya Jangan di skip Menentu idaman Mau lewat Ik, pip, pip, calon mam ере Enggak itu cuma latihan GR Ia Jarnya pas lagi Jadi kita baca ya Judul hari ini Judulnya adalah Pip, 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 calon mantu Skip Jangan di skip Pokoknya Jangan di skip Menentu idaman Mau lewat Pip, 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 calon mantu ya di atas please 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 Hai apa nih yang itu aja baca ulang lagi please please pip 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 jalan mantu jangan di skip pokoknya jangan di skip penentu hidangan mau lewat pip 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 calon bantu Coba coba Weng Weng coba Weng coba Weng coba coba baca judulnya pip pip calon mantu jangan di skip pokoknya jangan di skip menentu hidangan mau lewat pip 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 calon matu motor pinen ini berat banget ini motor ini motor Pinocchio say ini dari kayu ya apa sih ya masuk kita ada kabar gembira nih sekarang mau punya anak ketiga makasih ya doanya ya udah doain aja ayu namanya ada goyang jesek tangan selamat jadi ini bagus ini jarang lihat info oke ini ada artikel mau kita bahas coba kita lihat apa artikelnya ini dia terus jadi artis Rizky Bilar nyaris jadi buru pabrik di Jepang maksudnya di Jepang ya Rizky ya ya kakak aku kagak gandong aku yang perempuan satu-satunya oke perempuan dan kebetulan nikah dengan mix Jepang lah gitu terus aku sempet berpikir ya apa gua kesan aja gitu ya apa kesan aja karena kenapa lu ketawa 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 kenapa single dulu ya kenapa lu emang dulu saat hopeless itu di dunia entertainment sempet sempet aku ngelasin titik seperti itu kak karena dulu aku pernah punya prinsip bahwa aku sampai sekarang sih bahwa ketika saat pintu tertutup aku percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan pintu-pintu yang lain yang buat aku dan ketika aku ngerasa di entertainment wah kayaknya ya udah deh gua coba yang kerjaan lain gitu dan aku konsultasi sama kakak aku untuk kerja disana jadi buru pabrik saat itu gitu terus aku juga kata kakak kamu gimana kakak aku nyaranin jangan dulu katanya udah masih bisa masih bisa kok dan kakak aku sempet bercanda tuh kalau disana kan kerjanya memang harus disiplin dan mereka tahu aku selebor kenal anaknya karena kerjaan yang berat terus mereka bilang waduh ntar lu kerja di jepang pas pulang ke indonesia jari lu tinggal tiga katanya kenal anak berat gitu kan terus aku sampe diizinkan sama temen-temen aku guys kalau santaikan gua gini-gini aja gak dapat syutingan gak dapat callingan gue mau cabut nih ke jepang gitu terus dapat tawaran casting di salah satu PH dan akhirnya gua casting ke satu PH tersebut dan kepilih akhirnya kak singkat cerita gua kepilih gitu udah disitu akhirnya udah mulai udah disini aja udah disitu iya oke nih kita mau reka adegan kalau misalkan bila ke jepang ceritanya mau interview ke bengkel motor yang ada di jepang ya igun akan jadi pemilik bengkel Wendy akan menjadi karyawan bengkel oh mas lo udah dibikinin ya oke oh pas banget ini ceritanya kalau waktu ke jepang ya bila rakan ketemunya gini coba 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 aku ada artikel lagi mau kita tanya coba kita lihat artikelnya bikin baper satu Indonesia Rizky Bilar aku adanya kecocokan saat pertama kali bertemu Lesti Kejor apa sih yang buat kamu tuh akhirnya nganggap cocok gue cocok nih sama dede gitu ya dari awal aku deket di pertemuan yang ngerasa banyak hal yang memang aku butuhkan untuk menjadi penamping lah maksudnya ya ya dia mau menikmati karyakulah yang aku butuhkan untuk jadi seorang istri mungkin oke sekarang ini kita kedatangan orang yang spesial buat Bilar nah kita akan tanya apakah hubungan Bilar dengan Lesti Dirustui atau tidak dari orang yang satu ini kita panggil ini dia orang yang sangat spesial Bilar coba jelaskan sama kita siapa ini siapa 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 yang di dundang siapa ini Bilar kakak saya kakak kandung saya yang di atasnya satu tingkat oh di atas satu oke jadi Bilar satu keluarga itu berapa saudara ada enam oh ada enam banyak yang setengah lusin anaknya oh setengah lusin kalau Bilar anak keberapa Bilar paling kecil anak ke enam oke ini kakaknya Bilar aku mau tanya ini siapa kakak Bilar namanya Bobi 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 tapi kalau dari Bobi sendiri mengenai Bilar dan juga Lesti gimana sih pendapatnya dari pihak keluarga ya kalau kita sekeluarga sih ya gimana ya setuju lah mana buat terbaik buat Bilar saya juga bisa di dalam dukung sih eh aku tanya abang ya terus ya intinya kita setuju tapi ada komentar-komentar gak yang Bilar gak tau dari keluarga selama ini sih gak ada atau bagi kapan sempurna langsung aja nikah gitu ada gitu gak gak ada sih gak ada ya gak ada kalau untuk situ gak ada ini Ramur kenapa disama-sama ini kan berkembar kan berkembar tapi kalau dari Bilar sendiri kedekatan sama kakak kayak gimana sih Bilar ya lumayan deket sih kita suka bercanda-bercanda gitu dan mereka keluarga sangat-sangat nge-support apapun yang saya jalankan gitu termasuk ke dalam hubungan asmara gitu jadi ibaratnya walaupun Bilar anak bontot walaupun Bilar ini tapi kalau keluarga mah support aja gitu ya apalagi sama Lesti udah sama-sama Bilar ganteng Lesti cantik jadi pas gitu ya dan kakak saya semuanya udah nikah udah pada married oh semua udah nikah udah udah married jadi tinggal Bilar gak tunggu apa lagi iya kan DP baju oh Bilar lu DPK gak ada lu ngawin ya pakai baju gue DP doang kan gak perlu penunasan kan ya gak perlu DPK dulu 50% iya BIPK 50% orang ngelunasinnya ditagi-tagi kayak bukti belum bayar sampai sekarang udah kok oke emang utangnya setahun yuk lama banget oke aku ada artikel lagi coba kita lihat artikelnya ini dia Rizky Bilar baru beli rumah di dekat kediaman Lesti Kejora harganya capai 4 miliar waw tanggerang production di Bintor Sektor 9 di Bintor Sektor 9 jauh dong sama rumah Lesti iya makanya jauh lumayan jauh ini artikel oh salah lu dan harganya sebenarnya gak segitu dan harganya sebenarnya gak segitu sebenarnya 10 miliar harganya harganya gak segitu harganya gak segitu suka dikurangnya masalahnya yang kurang gitu masalahnya yang bener taro woy rumahnya Bilyar gimana loh kamu loh rumahnya Bilyar gimana loh gimana loh kamu loh satu kali mulutnya rumah Bilyar yang dibeli itu harganya mencapai lebih dari 10 M oh enggak enggak dong bilang jangan 10,2 oh 10,2 iya oke baik tapi katanya rumah kamu yang apartemen itu jadi yang kamu beliin buat Lesti itu kan untuk investasi gak investasi bener kawin loh itu ala-ala mong loh ntar kalau gak jadi gimana bagi-baginya repot gak deh lu udah mikir apaan sih maksud lu bagi-bagi gak kan dia beliin apartemen ke Lesti langsung jadiin kalau gak jadi kita bagi-baginya repot mikirnya jauh mikirnya jauh terburuk hal terburuk dipikirin doain dulu yang bayang bayang belum terjadi ini maksudnya ada temen kita kalau ngomong saking dia gak mau jawab dia selalu ngomong gitu doain ya doain ya bener gak seri aman ya katanya rumah katanya rumah yang kamu beli saat ini untuk tinggal bareng sama calon istri kamu nanti ya ya iyalah maksud dia mau tinggal sama siapa orang nikah pertanyaannya anak berpikir mau dibikin kontrakan sama dia ini bilar ya bukan mas tukul ya jangan bilar jok jok ya sebenernya jenak beli rumah itu sebenernya jenak beli rumah itu adalah ya memang untuk keluarga di masa depan nanti gitu karena secara apa ya konsep itu dan kebetulan pemilik rumah yang lama itu punya anak kedua jadi dan dan ngekonsepin itu kayak buat anak kecil juga gitu dan mungkin gak menentukan suatu hari itu bisa jadi tempat tinggal keluarga kecil aku nantinya amin oke katanya bilar mau ajak orang tua nikahnya belum ya udah nikahnya belum udah mikirnya gue punya anak ya iya ya gak apa-apa bilar orang tua bilar sekarang dimana orang tua bilar sekarang dimana sih sekarang lagi di jakarta cuma lagi main sih oh apa aslinya tinggal dimana aslinya di medan oh di medan oh di medan halo iya medan Jakarta loh orang tua lagi lagi J.J.E jalan jalan-jalan santai di Jakarta oke bilar bokap bilar kenapa gak ajak orang tua untuk tinggal di Jakarta sih aku sering ajak orang tua aku ke Jakarta tinggal bareng sama aku tapi mereka gak mau oh ya orang tua kan biasa lebih seneng tinggal di kampung halaman lebih nyaman lebih nyaman kalau abang tinggal dimana bang aku iya ajak loh ke Jorah loh abang di Jakarta oke dia mengajarkan kita gaya hidup di pagi hari itu kalau detak jantungnya begini jangan terlalu dipaksa banyak orang yang suka support itu oke oke tapi kalau Lesti di mata kamu seperti apa sih Lesti Lesti sosok wanita yang pekerja keras penyayang keluarga dan ya termasuk inspirator buat banyak orang juga ya ya oke tapi biasanya kalau sama Lesti kan ini kan berawal dari di jodoh-jodohin sama netizen nih ya kan dan akhirnya bener-bener kecantol akhirnya bener-bener yang banyak dari Lesti yang menurut Bilar banyak cocoknya dengan Lesti gitu tapi kalau Bilar sendiri pertama kali mengungkapkan sesuatu ke Lesti itu kapan? mengungkapkan nyanyain cinta enggak aku enggak pernah oh belum? enggak pernah belum enggak pernah jadi jalanin aja gitu kita lagi masa ya proses ya deket lagi tuh kita enggak pernah bilang kita pacaran kita temen deket tapi ya memang temen deket perempuan aku saat ini cuma Lesti gitu yang spesial lah ya orang spesial ya dan begitu juga dengan Lesti gitu tapi kita nggak pernah bilang bahwa kita pacaran gitu tapi antara kamu sama Lesti masih ada cemburu nggak? dia bilang cemburu dia termasuk orang yang gengsian ya kalau kayak kemarin contohnya sempet aku kayak di Bali gitu aku tahu dia anak cemburu bisa aku kan termasuk pekan juga anaknya gitu dan dan dia ngajak video call gitu tapi dia nggak pernah kita ngungkapin kecemburuan ya tapi kelihatan gitu kita kita sama-sama ya saling agak saling gengsian sih iya iya semua ayo senyum-senyum karena uu kan bagus ini namanya kan kita kan ikut bahagia bahagia ya sampai mau gua senyum-senyum bagus lu mau gua senyum salah gua nangis salah ya yuk makanya udah doain aja yuk ya yuk ya yuk yang sehat ya oke nah kalau sama foto berikut ini udah pernah ketemu apa belum? coba kita lihat keriting amat rambutnya Iskirido udah ketemu belum? belum pernah belum pernah kenapa yang lu mau tanya? kenapa Gilar ketawa? oh Rizky kan pernah ketawa kenapa lu ke? memperkeru suasana nih sorry ya lu memperkeru suasana Rizky Bilar tuh gak begitu orangnya ini baca ya Rizky Bilar tuh gak begitu orangnya ini baca ya tukang mengungkap masalah lu orang nih ya Rizky kan pernah ada di hidup Lesti gimana pendapat kamu? astaga lu ya Rizky Bilar gak ngurusin gitu-gitu iya 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 bener tapi gak usah kita kuat masa lalu ngapain lu kadang-kadang tolong ke Instagramnya nurdini20 leslar serbu apa? nurdini berapa? pendapatnya 20 iya langsung ke IGnya dia ya pendapatnya Bilar kenapa? pendapatnya Bilar kenapa? tentang Rizky Rido dia suka cerita gak? tadi udah dijawab itu kan masa lalu biarlah masa lalu jangan kau uuh kejar pasti sih lu punya masalah salah gini 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 kalau lu kan nanya tadi pendapatnya mungkin bilang eh ini halnya buat lu nih apa-apa tulisannya apa? tulisannya apa? nih nih lu baca nih hording ya lu lihat nih atas seharini lu julid permanen iya lor orang bilang gak mau jawa iya lorani bisa-bisaan gua gak dibagi astaga gua dibagi banyak banget kemarin Oma oh Rani itu oke Rani ya gua gak dibagi jangan julid jangan julid oke tapi kalo kalo apa namanya kamu ngeliat nih banyak nih netizen akhirnya menjodoh-jodohkan gitu tapi kan akhirnya di aminin jalanin tapi bagaimana caranya menghandle mereka untuk ayo nikah nikah karena temen aku juga kalau dikitin dia nikah nikah dia suka marah-marah sendiri iya jangankan orang banyak ya ya kitanya di dalam keluarga kalo dipusi gitu agak kesel juga setiap 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 dari duet romantis biar dan Lesti coba kita lihat eh tapi belum pernah ya waktu itu pernah di eme ambyr ya pernah di ambyr ya oke tapi kan nggak cuma bilar doang sendiri kan hanya di brownies kita coba pertemukan mereka tapi kita udah izin kalau segala prosesnya udah boleh apa lama balesnya kalau gue mau retripoin Lesti inget gue ibu lo kalau gue udah bilang sama Lesti gue gak akan cari lo sampai lo yang cari gue kalau ngecari Lesti hari Senin dibalasnya di rebuh sampe gue bilang persen gue yang satu hari empat tempat deh sabar jangan marah-marah kita langsung aja ngomong ke Lesti iya ini langsung kita tanyakan ini kita akan rekadegan duet oh iya boleh emang nggak lama dibalasnya kak enggak mungkin ini kali mungkin ember lagi mati kali enggak oke ya oke coba ya kita lihat adanya pas lo sama Rizky pas gak coba memandangmu memandangmu wala selalu udah segitu tak akan pada beri jemur di hati oke Nat kita panggil langsung ini dia Lesti tapi rizky pas gak di awal jemur maaf wad mencari apa yang aku cari merangkai rindunya Cinta hadirku Bulan bawah bintang menari Kiri nilang daku Harap hadir bawa diriku Mendengarmu Bahasi sangkut tujuan Melangkau bersama Cinta hadir bawa diriku Menyentuin nyonya Dede Loh kok ada dedek Dedek manggilnya Kakak Kakak iler Kakak iler Nih hos emang kurang ajar semua ya He Lo ngapain bubat Kata kata igum berat itu berat Mencari Apa yang aku cari Oke Merangkai Rindunya hatiku Sikat Itu baru-baru su Nah ini kita akan mencoba banyak yang kita mau tanya mengenai Bilang dan juga Lesti Apakah mungkin di tahun depan ada kabar Kata 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 k